perhatian masih di podcast kesel aja kepada seluruh penumpang pesawat yang tidak peduli covid atau psbb dipersilakan segera menuju ke pintu keluar dari bandari ini dan balik rumah lu goblok katanya lockdown katanya psbb tapi ini apa ini apa jangan tegas dong kalau bikin peraturan katanya ribuan mobil dan bis yang mudik lu surput terbalik tapi ini lu kasih izin terbang cuman dengan surat dinas yang bisa dipasuin dan surat sehat yang bisa dibeli online lu kasih izin orang mudik lu isi dengan pikiran apa sih otak dalam dengkul lu itu dan buat orang-orang yang mudik yang bukan karena keadaan darurat lu egois lu lu ngelakuin hal saya anak lu aja gitu tau gini mah mendingan gua keluar nongkrong sama temen-temen gua ketemu sama saudara-saudara gua ya kalau gini mah namanya kita di rumah barang-barang untuk bikin lu aman pas lu keluar orang pada di PHK dan bosen dan kehilangan penghasilan demi lu itu kau bukan egois apa namanya bangsat itu namanya social distancing juga gak ada disana lu dempet-dempet aja kayak gak ada apa-apaan itu kan bakal bikin wabah ini lebih lama lu yang ngelakuin kesalahan tapi semua orang yang nanggung akibatnya tega banget lu lu bukan goblok men lu jahat lu gak mikir apa perasaan ketika foto lu dilihat sama para tenaga medis atau orang-orang yang gak bisa jenguk saudaranya yang sakit atau Pak Ahmad Yuryanto tolong pikirin perasaannya dia cuy ayolah buat semua orang yang mengizinkan ini terjadi ya semoga tidur lu tiap alam dihantui oleh orang-orang yang di PHK pedagang yang income-nya berkurang orang-orang yang bener-bener ngelakuin PSBB ini dan buat semua orang yang mudik tanpa urusan darurat udah dia di rumah aja di rumah lu aja di rumah lu yang di kampung halaman lu dan gak usah balik ke Jakarta lagi kalau lu belum bisa matuin peraturan selamat meninan